selamat menikmati tentang doa ini atau kita belum tahu jom kita dengarkan penjelasan daripada Ustadz Patilisya Allah Utin dari channel Tazgara Ustadz jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada channel ini oke jom kita tengok videonya let's go oke hadirin hadirat sekalian peliharu sholat hidup berkat akhirat selamat hidup kita ini paling kita nak berkat biarlah kita ini tak kaya tapi berkat biarlah kita ini tidak berjaya macam orang lain dari sudut duniawi tapi berkat sebab itu perkataan berkat ini Allah Ta'ala menggambarkan benda yang ada campur tangan daripada dia sebab itu barakah secara etimologinya dari sebut bahasanya diambil dari perkataan Al-Birqah Al-Birqah ini makna tempat berkumpul air kalau di padang pasir dia ini oasis bayangkan dalam keadaan dahaga kering panas tiba-tiba jumpa oasis Al-Birqah ini jadi berkat ini kata ulama' secara istilahnya adalah kebaikan yang terus-melerus ada walaupun tak banyak contoh dia gaji kerja-kerjaan tak tinggi grade N19 sebagai contoh ok tetapi sebab berkat dia punya bahagia macam orang grade N91 seolah-olah begitu berbanding orang terus tiga tapi tak ada barakah tak pernah cukup itu dia akan rasuah dia akan buat benda-benda tak elok ini contoh sajalah bukan kata semua terus rasuah contoh dan berkah ini juga kata ulama' ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sebab itulah ada orang miliki harta rumahnya besar bertingkat-tingkat duitnya tebal berlipat-lipat keretanya bersusun berkilat-kilat isterinya pun cantik memikat kadang-kadang jumlahnya empat tapi rumah tangganya hari-hari kiamat kita duduk membaca berita dia bergaduh lelaki bini tak daya nak menyampah jadi betul-betul contoh 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 tarik gambar dia lagi tarik gambar dia lagi dia marah ke lelaki dia dia buat status ini ini marah ke lelaki ini contoh ini cerita di Venezuela bukan di sini hari-hari kiamat baik itu orang tua-tua nenek moyang kita dulu tidak kaya tidak mewah tapi nikah sekali buat kahwin sampai ke lahat nikah sekali sudah kahwin sampai ke tanah nikah sekali jadi kahwin sampai ke mati barokah orang sekarang pagi bernikah petang berpisah betul pagi bernikah petang bertingkah pagi bernikah petang minta fasah pagi bernikah petang menyanggah belum hilang inai di jari sudah bertengkar setiap hari belum hilang inai di tangan bercakap dah pakai tangan belum hilang merahnya inai dengar-dengar dah bercerai rasa baru saja kita pergi wedding dia bukan main hebat berkompang-kompang dengar sehari dua ni dah berlempang-lempang pula ada hak kita jadi tak faham berarti tak ada apa punca salah satu bukan kerana ada penyondol ke apa itu IV-IV yang kita boleh reka sendiri tetapi bottom line-nya barakah berkat ada orang makanan banyak patutnya bila makan cukup sehat betul tapi jadi penyakit pula dah apa sebab ditarik barakah sebab itu bila kita makan kita disuruh doa supaya Allah campur tangan makanan kita tolong campur tangan berkatkanlah makanan aku apa sebab kerana makanan ni tuan-tuan dia ada bahaya dia kita pun maklum syawal ni kita berada dalam pesta makanan nasi impit kuah kacang kuah masak lodeh laksa utara laksa jukup laksa sarawak lemang lontong ketupat rendang serunding soto apa lagi roti jala sati macam-macam makanan orang kita pula kalau bak makanan ni peluh berkira makan berselera masa makan bersimbah peluh kalau bekerja asyik mengeluh pucuk lebah gading gajah bekerja segan tapi kalau makan gagah ni datang ke masjid soalan pertama dia tanya ada jaman nombor satu ni contoh 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 tapi dia tengok katera dah sibuk plating ada makan ada makan sekali untuk penceramah badan muka tuan-tuan tak ada makan kalau takdeh ada makan habis majlis banyak lauk lama lah duduk banyak kuih duduk tak beralih jadi orang kita bak makan ini memang payah sikit tapi ramai hari ini kerana makan itulah dia ditimpa penyakit yang macam-macam apa sebab kerana makanannya itu ditarik keberkatan antara sebab tak berkat kerana membazir itu tak dapat kita nafikan tanya rakan-rakan yang kerja di SW corp timbunan sampah yang bersifat sisa makanan ini jauh lebih banyak berbanding dengan sisa pepejal yang lain bulan ramadhan meningkat menokok sampai 55% setiap hari di bulan ramadhan tapak pulusan sampah di 8 buah negeri uruskan 15,000 tan sampah sisa pepejal makanan sahaja maka kalau dah membazir takde barakah yang keluar makanan ini kerana kita kena minta campur tangan Allah kerana makanan ini dia ada dia punya risiko saya ambil contoh curry pub curry pub sebijik kalori kurang lebih 130 bagi orang yang kaki makan dia kata kalori ini mitos saja angkat makan kalau orang nak nasihatkan saja dalam kajian lelaki dewasa hanya perlu 2250 kalori sahaja sehari wanita dewasa perlu 1800 kalori sehari lebih daripada itu boleh melatangkan masalah obesity kerana kalori itu tidak dibakar kita ambil contoh raya baru-baru ini lemang sepotong rendang ayam 2 ketul berapa kalori 100 sepotong lemang rendang ayam 2 ketul bukan 2 ketul yang besar 2 kecil kecil itu saja dah 100 kalori untuk nak bakar 100 kalori ada 3 pilihan breeze walk jogging berbasikal untuk membakar 100 kalori kalau kita buat breeze walk breeze walk 100 langkah 1 minit untuk bakar 100 kalori kena jalan kaki 30 minit itu baru makan sepotong lemang kalau tuan-tuan raya baru ni entam sebatang lemang tuan-tuan kena jalan kaki sampai dengkil baru bakar oh letih ustaz ni jadi takut pula nak makan don't worry bismillah rahmat rahim allahumma bariklana fima razaqtana wahai Allah tolonglah makanan tuan rumah dah sedia takkan saya tak makan sunat hukumnya meraihkan makanan tuan rumah sunat baik itu ada setengah orang tak betul cara dia bila pergi rumah orang dia pantang macam-macam bila tanya awak tak makan saya tasawuf tasawuf memang kurang makan tak betul orang tasawuf rumah orang lah dia selera makan tapi bila bersendiri dia tak makan sangat sebab mengambil hati orang satu satu kerja mulia tuan rumah rasa berbesar hati mie goreng dia buat satu kawah itu separuh kita makan suka dia kita nyandor bergerak aduh tapi dia happy benar si benar maka ini sebagai contoh saya bawakan kalau makanan itu tidak ada keberkatan dia datang mudarat saya ustaz saya tak makan lemang saya makan kuih raya saja tuan-tuan almond london tak nenas itu semua 50 kalori untuk bakar 50 kalori breeze walk 15 minit baru sebiji kalau sebalang berapa jam kita kena berjalan saya ingat sampai genting sempah tuan-tuan kena jalan itu pun kalau tak makan makan medley makan medley lagi tambah jalan kaki sampai ke kelang Allah baik itulah kita mesti minta barakah sebab hidup kita sentiasa ada masalah yang kita tak jangka dalam perkahwinan yang kita cerita tadi sebagai contoh dalam kehidupan nak keluar rumah apa sahaja mesti minta barakah daripada Allah itu sebab sesuailah satu doa yang paling kerap kita baca dan kita hafal yang dipetik dari surah Al-Baqarah ayat 201 Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab al-nar wahai Tuhan berikan aku segala keberkatan dan kebaikan di dunia berikan aku segala kebaikan dan keberkatan di akhirat dan jauhkan aku daripada dibakar api neraka ini doa semua orang hafal insyaAllah orang hafal dan orang Melayu paling suka doa ini sebab doa ini doa makan kiri kanan dia tak perlu nak detail sebab dia dah sebut semua kebaikan baik Allahumma salli ala salli ala muhammad ok guys dah selesai videonya dan itulah ternyata satu doa yang orang Melayu paling suka yaitu Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab al-nar Allahu akbar dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Badli Sya'ala Uddin sangat-sangat betul sekali intinya adalah kalau kita makan kita minta keberkahan kepada Allah agar supaya tidak ada penyakit seperti itu kalau dengan makan kita penuh dengan keberkahan maka insyaAllah badan kita akan sehat tapi kalau makannya kita itu macam tak ada keberkahan kita lupa berdoa maka semua penyakit pasti ada macam itu jadi mulai sekarang malilah kita terapkan bagaimana kita istilahnya membaca doa sebelum kita makan sebelum kita minum minimal kita membaca doa bismillah ya kawan-kawan sekalian dan termasuk saya juga semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga juga menambah wawasan dan pengetahuan kita serta menambah ketakuan kita kepada Allah sehingga kita menjalankan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. terima kasih sudah tengok video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe oke guys ya itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan ya sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati